Intro Nilai tukar rupiah semakin melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga menembus kisaran 15 ribu. Hal ini membuat puluhan pengusaha tahu di Kabupaten Majalengka memilih untuk memperkecil ukuran tahu yang mereka produksi dibanding harus bulung tikar. Dampak nilai tukar rupiah yang terus melemah hingga tembus angka 15 ribu rupiah per dolarnya berdampak pada para pengusaha tahu di Kabupaten Majalengka. Harga kacang kedelai yang biasanya dibeli seharga 7 ribu hingga 7 ribu 500 rupiah per kilogramnya saat ini mencapai 8 ribu rupiah. Untuk mensiasati hal tersebut dan menghindari kebangkrutan, para pengusaha tahu di Kabupaten Majalengka memperkecil ukuran tahu yang biasa dicetak menjadi 90 buah saat ini dari 100. Ya, kewakibat kondisi kacang naik, ya diusahakan kalau misalkan menaikkan harga emang nggak bisa ya, tapi secaranya cara memotong tahu di perkecil gitu. Biasanya potong 90 jadi 100 atau jadi 110 gitu. Terus harga kedelai sendiri gimana sekarang? Kedelai sekarang harganya ya biasanya kan 72, 73, 75, sekarang sampai 8 ribu. 85 ribu? 8 ribu. Per kilo kan? Iya, per kilo. Dari Majalengka Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Marjala Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata TV, Salam Triberata TV, Salam Triberata TV, Salam Triberata TV. Terima kasih sudah menonton!